prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pengelasan pada kendaraan full-foot truck Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube Biki Ferry pada video kali ini saya akan menjelaskan prosedur-prosedur yang harus dilakukan sebelum kita melakukan pengelasan pada kendaraan full-foot truck jika kita melakukan kesalahan saat prosedur pengelasan maka akan berakibat kerusakan pada kontrol unit prosedur pengelasan pada full-foot truck berbeda dengan kendaraan yang lainnya sebagai contoh pada kendaraan caterpillar 777A untuk proses pengelasan kita hanya mematikan main switch tanpa harus melepas kontrol unit yang ada pada kendaraan tersebut jika pada HD 785 sebelum melakukan pengelasan kita disarankan untuk melepas terminal baterai negatif dan terminal baterai positif langkah kedua langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kita melakukan proses pengelasan pada kendaraan full-foot truck langkah pertama kita matikan main switch terlebih dahulu kemudian lepas terminal baterai negatif langkah kedua kita naik ke atas kabin kemudian lepas relay dan view center langkah ketiga lepas soket pada vehicle electronic control unit BBM dan light control modul atau LCM langkah keempat lepas semua soket kabel pada instrumen panel jika pada kendaraan dilengkapi dengan ABS maka soket kabel pada kontrol unit ABS harus kita lepas posisi kontrol unit ABS ada di belakang dari jog operator ini adalah kontrol unit ABS soket kabelnya harus kita lepas juga selanjutnya kita lepas soket kabel yang menuju ke engine electronic control unit caranya kita tarik dulu penguncinya seperti ini kemudian kita lepas soket kabel pada engine electronic control unit setelah semua proses sudah kita lakukan selanjutnya kita bisa memulai proses pengelasan pada kendaraan full-foot truck tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati meskipun proses pengelasan hanya sekecil ini tetapi sangat disarankan kita melakukan prosedur pengelasan yang sudah saya jelaskan tadi untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada kontrol unit setelah proses pengelasan sudah selesai selanjutnya kita pasang kembali soket kabel pada engine elektronik kontrol unit pastikan saat pemasangan soket kabel pada engine elektronik kontrol unit sudah benar dan sudah rapat agar tidak terjadi masalah pada kendaraan tersebut selanjutnya kita pasang soket kabel pada kontrol unit kemudian kita pasang semua soket kabel pada instrumen panel selanjutnya kita pasang soket kabel pada LCM dan VQ pastikan saat pemasangan soket kabel ini sudah benar-benar rapat dan mengunci pada kontrol unit tersebut karena jika soket kabel tersebut longgar maka akan berakibat terjadi error atau terdapat kode kesalahan pada menu diagnostik setelah pemasangan soket kabel pada LCM dan VQ selanjutnya kita pasang kembali fuse and relay center kemudian kita pasang kembali terminal baterai negatif kemudian kita pasang kembali terminal baterai negatif kita on kan main switch jika menurut teman-teman prosedur pengelasan ini terlalu banyak yang dilakukan maka teman-teman bisa saja melepas soket kabel pada engine elektronik kontrol unit lcm vq menonaktifkan main switch dan melepas terminal negatif pada baterai oke teman-teman sekian prosedur pengelasan yang harus dilakukan belum kita memulai pengelasan pada kendaraan full boat truck semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih